Puji Tuhan, Shalom, Selamat Sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Bagaimana kabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita Untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan pada sore hari ini Senang sekali kami berempat disini bisa kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Meskipun kami semua, kita semua di rumah masing-masing Tapi saya percaya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita Dan kuasa Tuhan akan terus bekerja untuk senantiasa mengubah kehidupan kita semua Mari Bapak Ibu semuanya kita siapkan hati kita yang terbaik Posisi hidup kita juga yang terbaik Dan jiwa kita yang harus untuk kita sekelap akan menyambut firman Tuhan Dan juga menerima perjamuan kudus pada sore hari ini Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap berkatmu dan penyertaanmu yang sangat luar biasa bagi kami Kalau kami pada hari ini kami bisa berkumpul bersama orang-orang terkasih kami Orang tercinta kami itu semua karena anugerahmu dalam kehidupan kami Tuhan Kami juga bersyukur kalau kami bisa kembali datang ke hadiratmu Untuk kami bisa menyembah dan meninggikan Tuhan pada sore hari ini Kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami Di dalam setiap masa dan kehidupan kami Dan kami juga percaya ibadah hari ini Disertai oleh Tuhan dan akan memberkati setiap pribadi yang menonton video ini Terima kasih Tuhan Ucapilah setiap kami dan pimpinlah senantiasa kami ya roh kudus Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian Saatku menyembahmu rohmu bekerja Saatku menyembahmu rohmu bekerja Saatku mencimu kau bertanda di atasku Saatku mencimu kau bertanda di atasku Kau bertanda di atasku Ku angkat hatiku Kau bertanda di atasku Kau bertanda di atasku Kau bertanda di atasku Kau bertanda di atasku Saatku Kau bertanda di atasku 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 Terima kasih Kau bertanda di atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dijak Kau bertanda di atasku Kau bertanda di atasku Memuji-Mu Menyembah-Mu Yesus Ku menyembah Segala puji-Mu Segala puji-Mu Syukur bagi-Mu Kau hari-Mu Hidupku Kini Ku datang Sujud Di hadapamu Memuji-Mu Menyembah-Mu Yesus Ku menyembah-Mu Katakan Yesus kemuliaan Menyembah-Mu Menyembah-Mu Yesus Kemuliaan Pulihkan hatiku Yesus Yesus Kemuliaan Berhati-Mu Berhati-Mu Segala puji-Mu Segala puji-Mu Segala puji-Mu Syukur bagi-Mu Kau Kau Hei Dalam Dulu Kini Kudatang Sudah 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 Di hadapamu Menyembah-Mu Kau menyebabku Haleluya Segala puji yang syukur bagimu Kau halir dalam hidupku Ini ku datang setuju di hadapanku Kau puji ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu Kau puji ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu Kau puji ku menyembahmu Kau puji ku menyembahmu Haleluya Terima kasih Yesus Kami tinggikan engkau selalu Tuhan Yesus Segala kemuliaan Segala pujian Kami berikan hanya bagimu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rok Kudus Karena kasihmu yang begitu baik bagi kami Di tengah-tengah keadaan Yang sulit dalam kehidupan kami Di tengah keadaan yang kami anggap Kurang baik Tapi satu yang kami percaya Tuhan Yesus Selalu baik bagi kami Tuhan Yesus Tidak pernah berubah bagi kami Dahulu Sekarang Bahkan sampai selama-lama Kami mengucap syukur Tuhan Kami memiliki Allah yang luar biasa Sepertimu Terima kasih Tuhan Yesus Pengertian Sehingga kami mengerti Apa yang difirmankan Dan apa yang menjadi pesan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau buka hati kami Untuk jamahanmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Di altar-Mu menyembah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Berserah penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih suruh hidup-Mu Di altar-Mu menyembah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Mengalir dalang-Mu Jiwaku telah bersama-Mu Dalam naungan-Mu Bukan hati kejamah-Mu Berserah penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih suruh hidup-Mu Di altar-Mu menyembah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Berserah penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih suruh hidup-Mu Di altar-Mu Di altar-Mu Berserah penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih suruh hidup-Mu Di altar-Mu Di altar-Mu Menyembah-Mu Bukan hati kejamah-Mu Berserah penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih suruh hidup-Mu Di altar-Mu Menyembah-Mu Haleluya Kami sangat bersyukur Buat kasih karuniamu yang sangat besar Di dalam kehidupan kami Dimana Tuhan Yesus telah rela menderita Bahkan mati di atas kayu salib Menyelamatkan kami Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan Anugerah-Mu ajaib Yang Engkau berikan kepada kami Kami terima semuanya itu dengan iman Kami percaya Tuhan kami sudah diselamatkan Kami percaya kami sudah ditebus Kami percaya Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami Kami mempersilahkan roh kudus-Mu Tuhan untuk terus memimpin kami Agar kami senantiasa mengerti kebenaran firman-Mu Agar kami dapat terus mengerjakan keselamatan Yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan takut dan gentar Agar kami terus mengerjakan Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami Agar kami juga Tuhan Boleh senantiasa menerima firman-Mu Dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Pakai kami Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Untuk meninggikan Tuhan Untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Sehingga apa yang kami lakukan Apa yang kami perbuat Semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi namamu Semata-mata hanya untuk melakukan kehendakmu Biar nama Tuhan ditinggikan Dimuliakan Diakungkan Dalam seluruh kehidupan kami Kami mempersilahkan roh kudus-Mu Tuhan Untuk memperaikan firman Tuhan di dalam roh kami Dalam kehidupan kami Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan Dapat kami mengerti Dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami Untuk kemuliaan bagi namamu Kami mempersilahkan roh kudus-Mu Tuhan Roh hikmat dan pewahyuan Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri Yang memimpin dan menolong kami Tuhan Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Kami dapat mengerti firman-Mu Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kekal selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Setelah kami alaskan doa kami Amin Haleluya Salam Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Saya percaya saudara-saudara Sebagai orang-orang percaya Kita ingin melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Amin Tuhan Yesus menghendaki kita Saudara-saudara Agar kita menuruti segala perintahnya Sebagai bukti Bahwa kita sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Menuruti segala perintah Tuhan ini Tidak mudah saudara-saudara Kita butuh roh kudus Untuk memberikan kemampuan kepada kita Untuk menuruti segala perintah-perintah Hari ini saudara-saudara Saya mau menyampaikan firman Tuhan Dengan tema Peranan roh kudus Dalam kehidupan kita Sebelumnya Mari siapkan Alkitab saudara Atau HP saudara Yang di dalamnya Ada Firman Tuhan Kita boleh Membuka Alkitab kita Dalam Yohanes 14 Ayat 15 Sampai 17 Dilanjutkan dengan Yohanes 14 Ayat 26 Sampai 27 Dan Yohanes 16 Ayat yang ke-13 Mari saudara-saudara Kita membuka Alkitab kita bersama-sama Dan kita menyimak Firman Tuhan Pada hari ini Saya mempersilahkan Saudara Kaleb Untuk baca Ayat-ayat Yang telah saya sebutkan tadi Yohanes 14 Ayat 15 Sampai 17 Yesus Menjanjikan penghibur Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat melihat dia Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam Di dalam kamu Ayat 16-27 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Ayat 16 Ayat 13 Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Terima kasih Sudara Kaleb buat firman Tuhan yang telah dibacakan buat kita semua Sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan Apa peranan roh kudus dalam kehidupan kita Karena roh kudus ini berperan besar Sudara-sudara Agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Yang pertama Sudara-sudara Peranan roh kudus dalam kehidupan kita Roh kudus berperan sebagai penolong yang lain Penolong yang lain Sudara-sudara Artinya penolong yang tidak sederajat dengan kita Penolong yang lain ini Sudara-sudara Derajatnya lebih tinggi dari kita semua Oleh karenanya kita perlu roh kudus Sudara-sudara Karena roh kudus yang akan menolong kita orang-orang percaya Sudara-sudara Bagaimana roh kudus menolong kehidupan kita Yang pertama Sudara-sudara Roh kudus menyertai kita selama-lamanya Manusia Manusia terbatas dalam menolong kita Sudara-sudara Ayah kita Ibu kita Teman kita Kerabat kita Orang-orang yang ada di sekitar kita Itu terbatas Dalam menolong kita Terbatas dalam kemampuan Dan juga terbatas dalam usia Sudara-sudara Tetapi Roh kudus Sungguh luar biasa Sudara-sudara Roh kudus Tidak terbatas Kuasanya Roh kudus Sungguh sangat luar biasa Di dalam kehidupan kita Dia menjadi penolong yang sejati Dia menjadi penolong yang luar biasa di dalam kehidupan kita Penolong yang dapat diandalkan Untuk memampukan kita Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Roh kudus Menyertai kita Selama-lama Amin Bagaimana roh kudus Menolong Menolong Sudara-sudara Roh kudus Diam Di dalam Kita Haleluya Waktu kita percaya Dan menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sudara-sudara Roh kudus Ada di dalam kehidupan kita Dan roh kudus itu yang memberi kemampuan bagi kita Sudara-sudara Agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Agar kita dapat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita Roh kudus yang diam di dalam kehidupan kita Itulah yang menjadi penolong kita Sudara-sudara Bagaimana roh kudus Dapat menolong kita Sudara-sudara Karena roh Yang ada di dalam kita Yaitu roh kudus Sudara-sudara Lebih besar Daripada roh yang ada di dalam dunia ini Satu Yohanes Empat ayat yang keempat Berkata Kamu Kamu Sudara-sudara Roh kudus Roh yang jauh lebih besar Dari pada roh apapun juga Yang ada di dalam dunia ini Oleh karena itu Sudara-sudara Tidak ada alasan Kita Menjadi takut Walaupun Walaupun keadaan di sekitar kita Mungkin menegangkan Keadaan di sekitar kita Sudara-sudara Sungguh Sangat mengerikan Tetapi Roh kudus Yang ada di dalam hati kita Sudara-sudara Roh kudus Yang ada di dalam kehidupan kita Sudara-sudara Adalah roh yang lebih besar Daripada Roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini Oleh karena itu Jangan mau Diintimidasi dengan keadaan apapun Karena roh kudus Yang ada di dalam kita itu Jauh lebih besar Sudara-sudara Roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu Berkuasa Untuk Menolong Kita Semua Andalkan Roh kudus Untuk menjadi penolong Dalam Kehidupan kita Lalu yang kedua Sudara-sudara Apa peranan roh kudus Di dalam kehidupan kita Roh kudus Berperan Sebagai Penghibur Penghibur Dalam Yohanes 14 Ayat yang ke-26a Firman Tuhan Berkata Tetapi Penghibur Yaitu Roh kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Roh kudus Berperan Sebagai penghibur Di dalam kehidupan kita Sudara-sudara Manusia Manusia Membutuhkan Hiburan Tempat Hiburan Seperti mall Bioskop Tempat Rekreasi Selalu Ramai Dikunjungi Orang Namun Hiburan dari dunia itu Bersifat Bersifat Sementara Waktu Nonton Bioskop Filmnya Seru Filmnya Bagus Oh Hati kita Gembira Terhibur Waktu kita jalan-jalan ke mall Melihat suasana Membeli sesuatu yang kita inginkan Oh Hati kita Terhibur Waktu kita jalan-jalan ke tempat yang indah Oh Hati kita terhibur Tapi Itu hanya sementara Sudara-sudara Itu tidak kekal Roh kudus Adalah Penghibur yang sejati Sudara-sudara Roh kudus Memberikan penghiburan kepada kita Waktu kita susah Waktu kita menderita Waktu kita sulit Waktu kita stres Waktu kita tertekan Waktu kita merasa Bahwa diri kita ini Ditinggalkan Oleh banyak orang Waktu diri kita ini Mengalami tekanan-tekanan yang berat Roh kudus Menghibur Kita Orang-orang Yang percaya Sudara-sudara Bagaimana Roh kudus Menghibur Sudara dan saya Bagaimana Roh kudus Menghibur Kita Orang-orang percaya Yang pertama Roh kudus Mengajarkan Segala Sesuatu Yohanes 14 Ayat yang ke-26 B Berkata Dia 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 Yang akan Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Roh kudus Roh kudus Lalu yang kedua Lalu yang kedua Sudara-sudara Bagaimana roh kudus Menghibur kita Roh kudus Mengingatkan Firman Tuhan Kepada kita Sudara-sudara Yohanes 14 Ayat yang ke-26 Berkata Dan Tuhan akan Mengingatkan Kamu akan Semua yang Telah Kukatakan Kepadamu Sebagai manusia Sudara-sudara Kita Suka Lupa Firman Tuhan Yang pernah Kita Dengar Dan kita Pelajar Tetapi Kita bersyukur Sudara-sudara Kepada Tuhan Yesus Roh kudus Memakai Roh kudus Untuk Mengingatkan Kita akan Firman Tuhan Yang pernah kita Baca Yang pernah kita Dengar Yang pernah kita Terima Baik secara pribadi Melalui pergumulan Kita Menekuni Membaca Firman Tuhan Maupun Melalui Ibadah Ibadah Yang kita ikuti Roh kudus Mengingatkan Firman Tuhan Yang pernah kita Terima Yang pernah kita Dengar Dan ini luar biasa Jadi ketika kita Lupa Minta Roh kudus Untuk mengingatkan Kita Mengingatkan Akan kebenaran Kebenarannya Mengingatkan Kita Apa yang Tuhan Kehendaki di dalam Kehidupan kita Sehingga perilaku Kita Perbuatan Kita Kehidupan Kita Selaras Dan Sepadan Dengan apa Yang Tuhan Inginkan Lalu Yang ketiga Sedara-sedara Bagaimana roh kudus Menghibur kita Roh kudus Memberi Damai Sejahtera Yohanes 14 Ayat yang ke-27 A Berkata Damai Sejahtera Ku tinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Ku Ku berikan Kepadamu Sedara-sedara ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Damai Sejahtera Tidak Dijual Di supermarket Apalagi Di pasar kaget Walaupun Ada toko Yang namanya Toko Damai Sejahtera Tapi dia Tidak Menjual Damai Sejahtera Karena Damai Sejahtera itu Datangnya Hanya Dari Kristus Dan Damai Sejahtera itu Kita Terima Di Dalam Kuasa Ruh Kudus Sedara-sedara ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ruh Kudus Memberi Damai Sejahtera Di Dalam Kehidupan kita Oleh karena itu Sedara-sedara Saat-saat kita Berduka Saat-saat kita Bersedih Saat-saat kita mengalami Tekanan Saat-saat keadaan kita Begitu Sangat Sulit Minta Damai Sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Maka Tuhan Yesus Kristus Akan memberikan Damai Sejahtera itu Kepada Saudara-saudara Yang sungguh-sungguh Percaya Kepadanya Ruh Kudus Diberikan kepada kita Menguasai kehidupan kita Untuk Untuk Memberikan Damai Sejahtera Yang Sejati Di Dalam Kehidupan kita Yesus Yang Terakhir Saudara-saudara Yang Ketiga Apa Peranan Ruh Kudus Dalam Kehidupan kita Peranan Ruh Kudus Dalam Kehidupan kita Yang Ketiga Saudara-saudara Ruh Kudus Memimpin Kita Kepada Segala Kebenaran Yohanes 16 Ayat yang ke-13a Berkata Tetapi Apabila Ia datang Yaitu Ruh Kebenaran Ia akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Haleluya Saya percaya Saudara-saudara Sebagai orang-orang Yang mengasih Tuhan Saudara Mau hidup Dalam Kebenaran Amin Kita butuh Ruh Kudus Saudara-saudara Karena Ruh Kudus Yang memimpin Kita Kepada Segala Kebenaran Saudara Dan Saya Kita perlu Ruh Kudus Karena Ruh Kudus Yang akan Menuntun kita Saudara-saudara Agar kita mengerti Kehendak Tuhan Agar kita mengerti Rencana Tuhan Dan agar Kita Hidup Dalam Segala Kebenaran Seperti yang Tuhan Inginkan Di dalam Kehidupan Kita Andalkan Ruh Kudus Dalam Kehidupan Dalam Kehidupan 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 Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Buat Kebenaran Firman Tuhan Yang mengajarkan kepada kami Agar kami hidup Mengandalkan Ruh Kudus Kami membutuhkan Ruh Kudus Untuk menguasai Kehidupan kami Kami membutuhkan Ruh Kudus Untuk memimpin kami Agar di dalam Hidup ini Kami hidup Sesuai dengan Apa yang Tuhan Mau Kami hidup dalam Kebenaran Kami hidup melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Kehidupan kami Terima kasih Tuhan Buat firman Tuhan Yang kami terima pada hari ini Mengenai peranan Ruh Kudus yang luar biasa Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Penuhi kami Dengan Ruh Kudus Tuhan Kuasai kami Dengan Ruh Kudus Tuhan Dan Ruh Kudus Ambil alih Dalam seluruh kehidupan kami Agar kami Hidup bagi Tuhan Agar kami Hidup dalam kebenaran Agar kami Hidup menyenangkan Hati Tuhan Agar kami hidup Sesuai dengan Apa yang Tuhan Terima kasih Tuhan Buat kebenaran Firman-Mu Dan kami Mempersilahkan Ruh Kudus-Mu Yang memetraikannya Di dalam roh kami Sehingga Firman Tuhan Yang kami terima Pada hari ini Bertumbuh-tumbuh Dan berbuah-buah Dalam kehidupan kami Dan kami Menjadi pelaku-pelaku Firman Untuk hormat Dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Sudara-sudara Benika Sudah Tuhan Selanjutnya Kita akan Sama-sama Melakukan Perjamuan Kudus Sudara Persiapkan Roti Dan Anggur Di depan Sudara Kita berdoa Dengan imat Kita percaya Ketika kita Melaksanakan Perjamuan Kudus Kita kembali Diingatkan Akan pengorbanan Kristus Di atas Kayu salir Yang sudah Menyelamatkan Kita Saya persilahkan Sudara Untuk Mempersiapkan Roti dan Anggur Yang sudah Dibagikan Di depan Sudara-sudara Dan kita menikmati Persebutuhan yang indah Dengan Tuhan Mari kita sama-sama Tundukkan kepala Dan kita berdoa Buat Perjamuan Kudus Yang kita terima pada hari Tuhan Yesus Terima kasih Buat Pengorbananmu Di atas Kayu salir Yang sudah Menyelamatkan kami Pengorbananmu Di atas Kayu salir Sempurna bagi kami Melalui Penderitaan Kematian dan Kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sudah Menyelamatkan kami Pada hari ini Tuhan Kami akan Melaksanakan Perjamuan Kudus Kami akan Yang makan roti Yang melambangkan Akan tubuh Tuhan Yesus Dan minum anggur Yang melambangkan Akan darah Tuhan Yesus Tuhan memberkati Perjamuan Kudus Yang kami laksanakan Pada hari ini Sehingga Ketika kami Melakukan Perjamuan Kudus Kami kembali Diingatkan Akan pengorbanan Tuhan Yesus Di atas Kayu salir Yang sudah Menyelamatkan kami Kami yakin Percaya Tuhan Ketika kami Melakukan Perjamuan Kudus Kami bersatu Dengan Tuhan 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 ada di dalam Kami Dan kami Ada di dalam Tuhan Sesuai dengan Firman Terima kasih Tuhan Buat segala Pertolongan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap Untuk Melaksanakan Perjamuan Kudus Pada hari ini Haleluya Haleluya Salibnya 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 Haleluya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ajar kami Tuhan untuk terus taat, terus setia, terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagumkan. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mari kita makan roti bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salir. Mari kita makan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas daya salir. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudara-sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mari kita minum anggur bersama-sama. Dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas daya salir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita bersyukur untuk pengorbanannya di atas kayu salir yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, 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 terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salim yang sudah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan beribadah pada hari ini. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firmanmu dan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kembali kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salim. Kembali kami dipersatukan dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau lah segala galanya bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun pada hari ini yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami mempersilahkan roh kudusmu bekerja secara luar biasa dalam kehidupan umatmu Tuhan, dalam kehidupan anak-anakmu dimanapun berada. Agar mereka walaupun berada di rumah, mereka dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Roh kudus melawat mereka, memberikan penghiburan kepada mereka yang susah, menyembuhkan yang sakit, menolong mereka yang dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah penolong, penghibur yang menyertai kami selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruk Amin. Bersama-sama dengan para menteri, para pejabat pemerintah, baik sebagai gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Tuhan tolong pemerintah, bangsa, dan negara kami ini Tuhan. Beri hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Agar pemerintah, bangsa, dan negara kami dapat melawan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga COVID-19 segera berlalu dari Indonesia. Karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan juga tolong dalam masa transisi ini Tuhan. Dalam keadaan new normal ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua bangsa Indonesia ini. Agar kami menjadi orang yang bijaksana. melakukan segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan itu dibuat untuk kebaikan kami sebagai rakyat Indonesia. Tuhan tolong seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mematuhi setiap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan bagi kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Untuk gereja-gerejamu, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya dimanapun berada. Biar semuanya dipimpin oleh roh kudus, hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita bersiap-siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan roh kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setelah kami alaskan doa kami. Amin. Salam, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan. Dan kepada gerejanya. Dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585. Atas nama GBI Grespo. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beraktifitas. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 selamat menikmati